guys selamat malam hi guys assalamualaikum jumpa lagi dengan saya Raden Budiata di video kali ini kita akan sharing-sharing lagi tentang mikrotik dan ini speknya mikrotiknya dewa guys ya tonton terus video ini sampai akhir jangan lupa yang baru mampir silahkan subscribe, like, share, dan komen buat teman-teman langsung saja simak video ini enjoy oke guys nah ini aku sudah nge-remote ya dan disini tertera itu guys ya windboxnya 64 bit V649T2 ON X86 ON X86 guys dia ada berapa kur nanti kita lihat ya oke ini settingan firewallnya ini mengelnya dan dia pakai load balance 2 ISP guys ya 2 ISP Indy Beast Indy Beast semuanya ini ya 2 ISP Indy Beast load balance masing-masing ISP nya itu speednya masing-masing speednya ya itu 200 Mbps gila gak? jadi total itu 400 Mbps guys ya add-in ini guys add-in ini add-in ya teman-teman ya jadi yang dipakai itu cuma 3 add-in ya 3 interface 1, 2, 3 add-in 1 sampai 3 aja sisanya gak dipakai masih add-in ini bener-bener add-in ini ya ini kayak kita main ini loh guys ya main futsal di lapangan sepak bola lega banget guys wow CPU kotnya 48 gila 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 48 guys dan CPU frekuensinya 2,699 MHz oh my god kenceng banget ya CPU loadnya cuma 0% padahal ya padahal ini trafficnya lagi jalan ya gak sampai 100 Mbps ya jadi ini jadi ini kayak ya kayak mau bantir-mau bantir gimana gitu ya dan lihat rule nya ya filter rule nya gak ada loh coba lihat ya di filter rule aja gak ada guys ya CPU segede ini gak ada filternya medan kan dia merasa aman oh iya guys perlu diketahui ini server mikrotiknya temen saya di sekolah tetangga ini tetangga saya di di satu kota lah satu kota dengan dengan sekolah saya ini ini dia pengen di review katanya guys review apa-apa kamer aduh 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 ini ya jadi filter rule nya itu gak ada kosong loh gak dipasang hotspot gitu ya terus mengelnya ya cuman load balance kayak gini aja gitu ya ya kalau nut ya biasa ya kalau nut itu cuman isinya maskurit 2 aja nah ya gak jelas saya itu heran heran oke ini aku kalian lihat raw nya itu loh kosong loh gak ada apa-apanya juga ya jadi ya sudah tahu lega ya kan CPU CPU core nya itu 48 tapi rule nya dikit lega banget ini IP address nya ya ether1 ether2 kayak gitu IP nya ether3 172 ya oke oke sekarang aku mau coba speed test ya teman-teman saya coba speed test dapatnya berapa nih gas oke ping nya bagus kue deh terbang guys terbang wuhuu asik 400 ya mantap untuk upload nya ya turun ya dari 600 turun akhirnya ke 200 ini mantap oke load the balance nya jalan guys ya saya ini gak ngerti ini mau diperiksa apanya gitu coba lihat leases nya 352 item ya ya IP nya segini guys ya yang sudah terpakai untuk leases nya ini ya guys di HCP server ini ya jadi lihatnya pengguna itu disini ya klien-klien 353 oke nah ini guys aku tunjukin torch nya ya untuk di ether 3 untuk di klien nya itu segini wih mainnya 20 bps dan ini gak di gak di limit ya guys ya semua klien itu bebas makin berapa berapa bandwidth nya wis gak dibatasi belas ini wis dewa sudah spek dewa ya guys ya sultan wis bandwidth habiskan kenapa karena non-food guys ya mungkin ya mungkin temenku lagi males nih mau males munyeting gak ini sih sebenarnya baru guys ya sebenarnya ini baru beli dan sekarang lagi di uji coba untuk kecepatan maksimumnya dia pengen tau temen-temen bisa bisa lihat disini ya txrx nya ya asik ya oke saya lihat log nya ini aman-aman aja aman penggunanya anteng-anteng aja semua ini saya cek profil nya coba lihat kur nya banyak guys sampai 48 kur ya dari 0 sampai cpu nya cpu nya dari 0 sampai 47 ya 48 dan terbagi semua ya ya tetep 0% mainnya 0% sampai 1% guys ya menghandle 300an klien dan infonya dia baru beli server ini server Dell server Dell yang ada line card nya banyak terus dipakai apa ditanamkan di SSD ya mikrotik versi 6 nah seharusnya versi 7 ya mungkin enaknya ya sekalian kalau kataku sih ya bro ya nanti kamu itu upgrade ya nanti kamu upgrade ya ya bro ya upgrade ke versi 7 tapi setting nya beda guys ya anda harus belajar lagi dan ini guys ya server nya oke lanjut lanjut set set oke kalau setting nya aman semua ini guys aman aman sih ini cuma merubah sedikit-sedikit aku tadi ini buat addresses and port ya kalau aku biasanya PCC nya itu buat addresses and port saya itu ya saya itu ya gak habis pikir dengan spek dewa kayak gini ya kan server Dell dijadikan X86 mikrotik X86 terus rule nya juga gak ada gak ada gak ada apa-apanya gitu ya filter rule nya gak ada smangler nya ya stand stand semua lebih dari bukan kurang dari stand simbol q nya gak ada lost yang namanya klien itu lost dan ini dibagikan kepada murid mungkin di tempat kalian itu udah kayak gini ya ini hebat sekolah ini dan di tempatku ya kalau di tempatku ya dibatasi guys kalau gak dibatasi jebol guys ya gak kebagian lainnya karena di tempat saya itu siswanya banyak guys dan apa namanya itu bandwidth nya gak sebesar ini kecil ya oh hampir sama sih cuman kapasitas penggunanya itu beda nah di tempat temanku ini penggunanya gak terlalu banyak gitu oke gitu teman teman ya semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman teman untuk bereksperimen dengan mikrotik di tempat kerja teman teman ya oke sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa bersyukur hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax